Perjalanan kematian bagian 19 Karma Pala dan Lahir Kembali Tanpa banyak tanda, sang kakek melanjutkan pesannya kemarin. Nah, setelah kau memahami alasan para roh terlahir kembali, sekarang kakek ceritakan apa yang menjadi bahan pemilihan tempat dan peran kelahiran kembali itu. Setiap roh yang pernah hidup di bumi akan memainkan perannya dalam bentuk karma atau tindakan. Entah karma dan pikiran, kata-kata, sikap atau tindakan fisiknya. Semua karma itu akan memberikan pahala. Setiap aksi akan memberikan reaksi. Pahala dari karma itulah yang akan menentukan kisah kehidupan berikutnya yang akan ia pilih atau dipilihkan baginya untuk menerima dan mempelajari hutang karma itu. Jika seseorang pernah menyakiti orang lain, maka kelak ia akan terlahir untuk mengalami rasa yang sama demi meraih pengalaman rasa empati bagi jiwanya. Seorang anak yang menyakiti ibu atau ayahnya akan terlahir untuk mengalami situasi yang sama di kehidupan berikutnya. Seseorang yang banyak membantu orang lain dan memberi kebahagiaan pada orang lain akan terlahir sebagai seseorang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain meski ia tidak mengerti kenapa banyak orang memberi kebaikan baginya. Inilah ajaran Sancita, Prarabda, dan Kriyamana Karma Pala. Bahwa pahala karma masa lalu bisa diperoleh pada kehidupan saat ini atau pahala atas karma masa kini dapat datang di kehidupan masa depan. Inti dari kelahiran kembali adalah untuk mengenali dan memahami pelajaran karma dan rasa, serta memahami rahasia kesemestaan dari ciptaan. Sampai di sini, semakin banyak pemahaman yang baru ia ketahui. Ini pasti akan lebih banyak lagi. Butuh ruang kesungguhan yang lebih besar untuk mengikuti pesan-pesan kakek. Apakah aku akan bertahan mengikuti pelajaran ini? Tanyanya dalam diam.